Inilah objek wisata Telaga Ranjeng yang berlokasi di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Objek wisata yang merupakan cagar alam ini berada di lereng Gunung Selamet sebelah barat. Keistimewaan dari Telaga Ranjeng ini, yakni diperlui ikan-ikan jinak yang tidak takut dengan manusia, sehingga dimanfaatkan pengunjung untuk melihat lebih dekat. Tak sedikit pengunjung yang menyaksikan ikan-ikan di Telaga yang dikelilingi hutan pinus seluas 40 hektare ini, sembari memberi makan berupa roti yang dijual di lokasi. Ada yang aneh dengan ikan-ikan di Telaga Ranjeng sekarang ini. Sebelumnya, ikan-ikan yang terdapat di objek wisata cagar alam milik Perhutani Pekalongan Barat ini berupa ikan-ikan lele, tapi sekarang bersalin rupa menjadi ikan-ikan nilai dan ikan emas. Juru kunci Telaga Ranjeng Daryono 65 tahun menenggarai bergantinya ikan lele menjadi ikan nilai dan ikan emas, merupa penanda perubahan jaman. Namun Daryono enggak menjelaskan perubahan jaman seperti apa. Dari Brebes, Jawa Tengah, Suparji Rasban melaporkan. Dari Brebes, Jawa Tengah